Selamat datang di channel ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman, sahabat, saudara, bapak atau ibu yang sudah mengikuti dan subscribe channel ini Berikut ini adalah tayangan tentang jembatan alternatif yang masih dalam proses pengerjaan Sebelum kita review jembatan alternatifnya, kita review sedikit kondisi lintasan di jembatan yang rusak baru-baru ini Banyak masyarakat yang melintas dengan berjalan kaki, ada yang mengendarai motor Namun hal ini hanya bisa dilalui oleh orang yang sudah berpengalaman dalam mengendarai kendaraan roda dua Ini sangat beresiko karena kemiringan jembatan Ada pun anak-anak sekolah yang setiap hari harus melintasi jembatan ini untuk pergi dan pulang sekolah Jembatan alternatif ini dibuat demi keamanan masyarakat yang melintas Khususnya masyarakat dari empat kecamatan yang merupakan dampak dari kerusakan jembatan benenai Empat kecamatan yang dimaksud yakni Kecamatan Wiliman, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Ringat dan Kecamatan Wilikir Sejauh ini, proses pengerjaan jembatan alternatif hampir mendekati 100% Mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa digunakan masyarakat untuk melintas Sambil menunggu proses pembangunan yang permanen jembatan benenai Inilah kondisi jembatan alternatifnya dalam proses pengerjaan Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua